Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya Seperti biasa teman-teman saya akan mengiklumasikan situasi terkini Dari Jakarta Sikapeng di hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Kita mau lihat Baik teman-teman saat ini saya berada di kilometer 58 lagi Setelah kemarin di kilometer 59 Untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya Sangat lancar sekali Dan yang mau ke arah timur mulai Banyak didominasi oleh kendaraan pribadi Ya mungkin karena anak sekolah yang di Wilayah Jakarta Ataupun di Pangerang Ganten Sudah mulai ada yang ngelibur sekolah Jadi kemarin Malam sudah mulai Ramai yang mau ke arah timur Untuk cuaca di pagi ini sangat terang sekali Mudah-mudahan Tidak terjadi hujan Padai lagi ya Kemarin sempat terjadi hujan padai Pada pukul 11 lewat 20 siang Sampai jam 13 Dan mengakibatkan banjir di beberapa titik di wilayah Karawang Di depan pasar kosambi Di bunderan pancawati Kemudian di jalan raya kosambi Tepatnya di konbensin Sempat macet lama Karena banjirnya Lumayan tinggi 40-50 cm Menyebabkan banyak Motor itu Harus didorong Ini saya sendiri lagi berada di Yang mau ke Pelajur Jakarta ya Bisa dilihat di sebelah kanan Itu yang arah ke timur Ke Cikampe Mobil pribadi Sudah banyak melintas pada Pagi ini Di hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Semoga lancar terus ya Sampai nanti Pada Perayaan Natal Maupun Paun Baru Itu Terlihat banyak sekali Kendaraan Ruk Di KM57 Rest area KM57 Berarti sampai Bahu jalannya Sampai ke depan Mungkin penuh ya Di rest area Ini untuk yang Membutuhkan informasi Jalan tol Bisa Saya Informasikan Untuk Yang mau ke arah timur Sudah mulai Ramai ya Yang mau ke arah Jawa Barat Jawa Tengah Dan sekitarnya Di sebelah kanan Dari pantauan pagi ini Di hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 Meskipun memang Jalanannya Sangat lancar Dari kedua arah Baik itu dari Raja Jakarta Maupun Dari Cikampe Mungkin itu saja Untuk Informasinya Di pagi ini Kepada Para Pengguna Jalan tol Tetap Berhati-hati Tetap Waspada Jaga Keselamatan Ingat selalu Keluarga Menunggu di rumah Nanti saya akan Update lagi Kalau Tidak sampai hujan Karena memang Di Tempat saya sendiri Di depan rumah Ya masih banjir Saat ini Itu saja untuk Informasinya Di pagi ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih